Pendekar Bunga Cinta Jilid 24 Tamat Waktu kemudian Sieli UHWA mendengar perkataan pemuda Hoteng Toan bahwa Goheng Lian sebenarnya adalah seorang perempuan yang sedang menyamar sebagai seorang pemuda, maka bukan main rasa kecewa Sieli UHWA, sehingga rasa kecewanya itu telah membangkitkan rasa marahnya. Akan tetapi sebelum Sieli UHWA sempat mengucapkan sesuatu perkataan, maka dilihatnya gurunya atau si pendeta OEE Go Ancu telah berdiri dari tempat duduknya, dan dengan muka bengisi Tosu itu mendekati tempat Goheng Lian duduk. Di lain pihak Goheng Lian merasa terkejut. Dia tidak mengetahui di mana letak kesalahannya sehingga mengakibatkan rahasia penyamarannya diketahui oleh pemuda Hoteng Toan yang bermuka pucat seperti mayat hidup itu. Sesungguhnya darah dalam penyamaran itu tidak mengetahui bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang biang penyamar yang tiada taranya, karena Hoteng Toan sebenarnya adalah Koan Bin Jin Ye Ao, si manusia muka seribu aliasi iblis penyebar maut, Toat Beng Sim, yang pada waktu itu sedang menyamar sebagai wujud seorang pemuda bermuka pucat seperti mayat hidup, suatu penyamaran yang pernah dilakukan ketika dia tempur dan membinasakan Kim An Goh Kiat atau lima persaudaraan yo dari Kim An. Si iblis penyebar maut melakukan penyamaran dengan kera yang sangat istimewa sekali. Dia tidak menggunakan alat hias untuk merubah wajah mukanya, tetapi dia membuat semacam topeng dari bahan elastik yang lembut merupai kulit manusia. Berbagai macam wujud muka dia bikin memakai semacam alat cetakan, dan dengan caranya itu dia bahkan dapat meniru muka seseorang yang pernah dilihatnya, seperti pernah dia menyamar sebagai seorang pemuda yang bernama Ken Ho Liang. Karena karena dia menyamar yang sedemikian cermatnya, maka kekasihnya Ken Ho Liang tidak mengetahui kalau dia sedang berhadapan dengan seseorang yang sedang menyamar, sampai terjadi mereka memadu kasih dan bermain cinta. Di lain peristiwa si iblis penyebar maut pernah menyamar sebagai seorang pendekar yang bernama Ong Sugie, dan berhasil dia menipu kawannya Ong Sugie yang bernama Tio Tiong Chun dengan akibat Tio Tiong Chun tewas di tangan si manusia muka seribu alias iblis penyebar maut, dan Tio Tiong Chun beranggapan bahwa yang membunuh dia adalah sahabatnya yang bernama Ong Sugie itu. Ko An Chin Jing Ye Ao atau Toat Beng Sim waktu itu sedang melakukan tugas dari pihak pemerintah penjajah, untuk dia ikut merampas peta harta yang ada pada Lau Sin Lan yang diketahui menjadi pembantu dari gerakan Chuwon Cisang. Si iblis penyebar maut itu mau bekerja untuk pihak pemerintah penjajah melulu karena dia hendak mencari keuntungan bagi pihak pribadinya. Dengan adanya dia menjadi kaki tangan pihak pemerintah penjajah, maka dia dapat meraja lelah senaknya, bahkan melakukan perampokan tanpa khawatir akan ditangkap oleh pihak alat negara, sebaliknya pihak alat negara justru memberikan bantuan seperti yang dilakukan terhadap perusahaan. Pengangkutan Intai Piao Kiok, tempat Tong Tiong Kun bekerja. Ketika si iblis penyebar maut mendengar perihal adanya peta harta, maka dia mempunyai rencananya sendiri, karena dia pun menghendaki peta harta itu untuk kepentingan dia merintis persekutuannya. Waktu Go Hang Lian melihat si Tosu Oe Ye Go An Chu mendekati, maka darah yang penyamarannya telah diketahui itu merasa yakin tak akan dapat dia menghindar dari suatu pertempuran yang harus terjadi. Go Hang Lian tidak mengenal rasa takut untuk dia menghadapi sekian banyaknya lawan yang tangguh tetapi dia berada di dalam sarang berandal yang sukar untuk dia melarikan diri, apalagi dengan menolong Lao Sin Lan yang belum dia ketahui tempat tahanannya. Setelah saling berdekatan dan tangan si pendekta Oe Ye Go An Chu bergerak hendak menyentuh tutup kepalanya, maka Go Hang Lian lompat menghindar sambil dia menyiapkan pedang kucai kiam di tangan kanannya. Suatu pedang yang bagus seru Teng To An alias si iblis penyebar maut yang berdiri menyaksikan, dan selekas dia bersuara demikian maka si iblis penyebar maut lompat mendekati Go Hang Lian. Setelah tangan kanan si iblis penyebar maut bergerak mengancam dada Go Hang Lian dan ketika dilihatnya darah dalam penyamaran itu lompat untuk menghindar, maka tangan kiri si iblis penyebar maut yang bergerak hendak merampas pedang kucai kiam. Cung Chu, hati-hati dialihai teriak si pendeta Oe Ye. Go An Chu memperingatkan. Bagus kalau tanganmu ingin buntung kata Go Hang Lian yang menjadi sengit, selagi dia menabas tangan si iblis penyebar maut memakai gerak tipu Garuda sakti mementang sayap. Kurang ajar seru si iblis penyebar maut, dan dia sempat menahan gerak tangan kirinya. Batal merampas pedang kucai kiam tetapi kaki kanannya menendang, sedangkan pada ujung sepatunya kelihatan suatu metap pisau yang mengandung bisa racun maut. Go Hang Lian terkejut. Dia tidak menyangka gerak si iblis penyebar maut demikian gesit dan demikian cepatnya ganti-berganti serangan. Untung Go Hang Lian telah memiliki ilmu ringan tubuh yang telah mencapai batas kemampuannya. Sekali lagi dia lompat menghindar hingga dalam waktu yang amat singkat itu dia telah tiga kali lompat menghindar dari serangan dua orang musuh. Baru saja Go Hang Lian berhasil menyingkir dari tendangan si iblis penyebar maut, mendadak dia mendengar bentak suara pemuda Leng Chun Siu. Lepaskan pedangmu demikian bentak pemuda itu lalu pedang pemuda itu yang juga merupakan pedang pusaka, bergerak cepat dan keras mementur pedang kucai kiam, sampai terjadi mengeluarkan lelatu anak api tetapi tidak berhasil pemuda itu membuat Go Hang Lian melepaskan pedangnya, sebaliknya darah dalam penyamaran itu lagi-lagi lompat menyingkir, sampai berhasil dia berada di halaman luar dari ruang pertemuan tadi. Perempuan jalan jangan kau coba lari bentak si Tosuo Eye Go An Chu yang lompat dan menghadang, bahkan langsung dan menyerang memakai goloknya yang juga sudah dia siapkan. Go Hang Lian sangat gelusar terhadap si pendeta yang memiara rambut itu. Sekali lagi dia bertelit dengan menunduk, membiarkan golok lewat di atas kepalanya lalu pedangnya menikam memakai gerak tipu Seng Dewi memberi hadiah, mengarah bagian perut lawan. Si pendeta Oe Ye Go An Chu terkejut, dia terpaksa harus lompat mundur untuk menghindar dari tikaman pedang lawan, dan tempatnya segera diganti oleh pemuda Leng Chun Siu yang menyerang Go Hang Lian dengan suatu bacokan. Go Hang Lian putar pedangnya dan menangkis lagi pedang Ceng Leong Kiam yang terkenal tajam dan mengeluarkan sinar hijau, dan sebagai akibat dari benturan itu pedang Go Hang Lian terpental tetapi sengaja diarahkan kepada si Tosu Oe Ye Go An Chu yang waktu itu hendak menyerang lagi. Si pendeta Oe Ye Go An Chu mengangkat geloknya hendak menangkis pedang Go Hang Lian yang sedang menyeleweng ke arahnya, tetapi gerak pedang Kutai Kiam sangat pesat mengganti arah penyerangan sehingga hampir saja tenggorokan si pendeta kenat tikaman, kalau dia tidak lekas-lekas lompat mundur lagi, sementara si Eli UHWA yang sejak tadi masih terdiam berdiri, pada saat itu juga telah bantu mengepung Go Hang Lian. Bukan kepala marahnya si pendeta Oe Ye Go An Chu yang merasa dipermainkan lawannya yang masih muda umurnya, padahal lawannya itu dikepung oleh pihaknya. Dia hendak mengejar ketika dilihatnya Go Hang Lian sedang lompat hendak melarikan diri, tetapi dia terpaksa harus membatalkan niatnya sebab dilihatnya Go Hang Lian telah dihadang dan dilibat dalam pertempuran melawan si iblis penyebar maut. Toat Beng Sim atau si iblis penyebar maut sangat penasaran melihat kegesitan Go Hang Lian. Dengan perlihatkan kemahiran ilmu ringan tubuh, darah dalam penyamaran itu selalu dapat menghindar dari beberapa lawan yang menyerang, dari itu si iblis penyebar maut lalu memegat ketika dia melihat Go Hang Lian menghindar dari serangan Leng Chun Siu berdua Siali UHWA. Dengan sebuah sabetan memakai senjata cambuk lemas, John Pian, yang dia sudah siapkan, maka si iblis penyebar maut menyerang Go Hang Lian. Darah dalam penyamaran itu tidak menangkis memakai pedangnya, tetapi lagi-lagi dia perlihatkan kelincahan tubuhnya untuk berkelit menghindar. Sekali lagi Go Hang Lian diserang memakai cambuk lemas penuh duri yang mengandung bisa racun, tetapi darah dalam penyamaran itu tetap menghindar dengan suatu lompatan yang indah, dan lompatannya itu justru memilih arah ke tempat si pendeta OE Go An Chu yang sedang berdiri mengawasi, namun Tosu agak lengah ketika secara diluar dugaannya dia diserang pada bagian kepalanya. Haya asru si pendeta OE Go An Chu yang cepat-cepat berusaha hendak menghindar dengan menangkis, namun pedang Kutai Kiam yang tajam berhasil merobek baju pada bagian pundaknya. Dua orang lompat hendak menolong si pendeta OE Go An Chu. Mereka adalah dua bersaudara Yokeng dan Yoheng. Yokeng hendak menangkis pedang Kutai Kiam yang mengarah OE Go An Chu, dan Yoheng menyerang dengan suatu tikaman memakai goloknya. Tetapi mereka kecewa karena lawan mereka menghilang dari hadapan mereka, karena Go Hang Lian telah lompat lagi menyerang. Hartawan Tan Kim An yang waktu itu sedang mementang suara memberikan semangat bagi para pengepungnya Go Hang Lian. Hartawan Tan Kim An menjadi sangat terkejut. Dia tidak pandai ilmu silat meskipun lagak dan gayanya seperti seorang ahli. Dia memutar tubuh hendak lari ketika dilihatnya Go Hang Lian lompat ke arahnya dengan pedang mengancam hendak melakukan penyerangan. Dua orang kausu atau tukang pukulnya Hartawan Tan bergerak menangkis pedang Go Hang Lian. Mereka bertindak dengan gugup dan cemas, karena tidak menduga musuh yang dikepung masih dapat menyerang majikan mereka dan mereka bertambah gugup bercampur cemas ketika tiba-tiba golok mereka dibabat buntung oleh pedang Kutai Kiam yang tajam dan pedang itu bahkan meluncur terus sampai berhasil melukai pundak di antara salah seorang dari kedua tukang pukul itu, yang lalu berteriak kesakitan bagaikan seekor babi yang kena dipentung. Si iblis penyebar maut bertambah geram. Dia benar-benar merasa dipermainkan, merasa belum pernah menghadapi seorang lawan yang selincah darah dalam penyamaran itu. Oleh karenanya, meskipun dari jarak yang cukup jauh terpisah dan menyerang memakai paku Tok Liong Teng, paku naga beracun. Di saat paku maut itu melayang ke arahnya, maka di saat itu pula Gow Hang Lian justeru sedang lompat ke arah Sieli UHWA yang sedang berada di dekat pemuda Leng Chun Siu, sehingga paku maut itu meluncur terus dan membenam di dada seorang kau su atau tukang pukulnya hartawan Tan Kim An. Kau su atau tukang pukul itu menjadi terkejut ketika tiba-tiba dia merasa dadanya terkena senjata rahasia yang... Dia tidak diketahui dari mana datangnya. Dia merasa sakit bagaikan diantup binatang kala, lalu kepalanya pusing dan pandangannya samar. Dia berusaha hendak mencabut paku naga beracun itu memakai tangan kirinya, tetapi dia merasakan seluruh bagian tubuhnya lemas tak bertenaga, sehingga dia rubuh dan tewas seketika. Sia-sia si iblis penyebar maut berteriak karena meluap marahnya. Dia tak kuasa lagi menyerang memakai senjata rahasia, sebab waktu itu Gou Hang Lian dilibat dalam pertempuran melawan Sia Li UHWA berdua Leng Chun Siu. Memang adalah menjadi siasatnya Gou Hang Lian bahwa dia akan tempur segenap musuhnya secara bergilir, tanpa memberikan kesempatan pihak musuh sekaligus mengepung dia. Dalam hal ini dia dapat bergerak bebas berhubung dengan ilmu ringan tubuh dari Tian Hiyang Sian Chu yang sejak dahulu sangat sukar dicari tandingannya. Dengan ilmu kepandainya itu darah dalam penyamaran itu merasa yakin akan sanggup melawan setiap musuhnya, asal dia jangan dikepung secara rapat, di dalam hati darah dalam penyamaran itu sedang memikir hendak menggunakan senjata rahasia Lian Ho An Chu Bo Piao, tetapi dia masih ingat dengan pesan gurunya agar jangan sembarang menggunakan senjata itu, kecuali di saat yang benar-benar sangat diperlukan. Kemudian Gou Hang Lian menjadi sengit ketika dia didahulukan oleh si iblis penyebar maut yang menyerang memakai senjata rahasia, sehingga tanpa dilihat orang tangan kirinya telah menyiapkan sebuah Piao Induk yang berisi jarum-jarum halus itu, lalu sambil masih tetap melayani si Liu Hwa Berdua Leng Chun Siu, secara tiba-tiba tubuhnya lompat tinggi di udara, dan tangan kirinya bergerak melepas Lian Ho An Chu Bo Piao yang dia arahkan kepada si iblis penyebar maut. Hahaha tawa si iblis penyebar maut mengejek. Dia tertawa karena menganggap remeh. Dia menganggap dirinya sebagai ahli dalam menggunakan berbagai macam senjata rahasia, sekarang dia diserang dengan sebatang Piao. Tanda seru. Karena senjata cambuk lemas cukup panjang, maka si iblis penyebar maut memukul selagi Piao masih berada di udara dan sedang mengarah dia. Sebagai akibat dari benturan itu, maka pecah Piao Induk atau Chu Bo Piao berikut tabung penyimpan jarum-jarum halus yang mengandung bisa racun, dan jarum-jarum halus itu berhamburan ke berbagai arah, membuat si iblis penyebar maut menjadi kebuakan lompat kian kemari untuk menghindar, namun sebatang jarum Tok Bengo Eye Hang Ciam membenam di betisnya, membuat dia merasa kesemutan tak kuasa berdiri. Dan sebagai akibat dari pecahnya Chu Bo Piao itu, yang menjadi korban ternyata tidak hanya si iblis penyebar maut, tetapi tidak kurang dari 14 orang yang terkena jarum-jarum Tok Bengo Eye Hang Ciam, termasuk Ma Kong Eye, dua bersaudara Yokeng dan Yo Heng, Ong Bun Kiat dan temannya, sebaliknya si pendeta OE Ye Go An, Leng Chun Siu dan Si Eli UHAWA tidak terkena sebab mereka berada di luar arah sasaran meluncurnya Chu Bo Piao tadi. Itulah Chu Bo Piao dari Sien Kiam Kiuli Hiap teriak si pendeta OE Ye Go An Chu yang mengenali Piao Induk itu sebagai miliknya si pedang sakti Kiu Siok Ing. Di lain pihak, Go Hang Lian terpaksa harus membatalkan niatnya yang hendak mengulang serangannya terhadap semua musuhnya, karena secara tiba-tiba dia mendengar suara halus tetapi tegas. Lian Jie, lekas tinggalkan tempat ini. Itulah suara gurunya, Tai Hiap Weibeng Yam yang tak mungkin dia lupakan. Dari itu Go Hang Lian lompat ke arah suara tadi terdengar, berbareng dia melihat adanya sesuatu benda yang melayang ke arah OE Ye Go An Chu, disertai dengan suara gurunya. Inilah obat untuk kalian. Si pendeta OE Ye Go An Chu lompat menghindar ketika dilihatnya ada sesuatu benda yang melayang ke arahnya. Ketika benda itu terjatuh di tempat bekas dia berdiri, maka dilihatnya benda itu adalah suatu bungkusan kecil dan menurut suara yang tadi didengarnya dikatakan bahwa bungkusan itu terisi obat untuk mereka. Si pendeta OE Ye Go An Chu merasa yakin bahwa obat yang dimaksud adalah obat untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena bisara cuntuk. Tetapi siapakah orang itu dan mengapa dia menolong tetapi tidak mau perlihatkan diri? Sebelum bungkusan tadi dilontarkan ke arahnya, sempat OE Ye Go An Chu mendengar suara seseorang yang mengajak Go Hang Lian lari dengan menyebut Lian Jie atau anak Lian. Oleh karena itu si pendeta OE Ye Go An Chu berpendapat bahwa orang yang menolong mereka adalah ayahnya Go Hang Lian yang entah siapa namanya, tetapi dapat dia tanyakan pada Lau Sin Lan yang masih ditahan oleh mereka. Di lain pihak Go Hang Lian lari menyusuri gunung Hiong Lian dengan mengikuti seseorang yang lari di sebelah depannya, dan yang dia yakin adalah gurunya yakni Tai Hyap Weibeng Yam. Di sepanjang jalan yang menyusuri gunung Hiong Lian, sempat Go Hang Lian melihat adanya beberapa orang penjaga pihak berandal yang sudah rubuh tidak berdaya. Tanpa cedera dan tidak binasa, tetapi mereka terkena ilmu menotok jalan darah yang tentunya telah dilakukan oleh gurunya, dan orang-orang itu akan sembuh pada batas waktu pengaruh menotok jalan darah itu habis. Kemudian ketika telah tiba di kaki gunung Hiong Lian, maka dilihat oleh Go Hang Lian gurunya tidak mengambil arah tempat penginapan, namun darah dalam penyamaran itu tidak menghiraukan dan dia terus lari mengikuti. Di suatu tempat yang sunyi Tai Hyap Weibeng Yam duduk di bawah suatu pohon yang lebat, juga Go Hang Lian ikut duduk setelah dia memberi hormat pada gurunya. Kau minumlah ini, kata gurunya sambil menyerahkan suatu tempat arak, dan Go Hang Lian mengetahui bahwa isinya adalah anggur dari sari kolesom untuk pelepas haus dan menambah tenaga. Mengawasi muridnya yang sedang menyamar sebagai seorang pemuda pelajar, maka Tai Hyap Weibeng Yam kelihatan tersenyum. Ketika dilain saat muridnya ikut bersenyum, maka guru itu berkata, Anak Lian, kau telah salah memilih kawan. Darah dalam penyamaran itu diam tidak segera memberikan jawaban. Dia mengawasi gurunya dengan hati merasa heran, sebab sejak dia meninggalkan gunung Oeisan atau tempat ke gurunya, dia baru bertemu dan berkenalan dengan Lausin Lan serta ayahnya, Mengapa gurunya mengatakan dia telah salah memilih kawan? Sebentar lagi apabila telah malam, kau pulang ke tempat penginapan dan kemaskan bawaanmu, lalu kau teruskan perjalananmu, Seng Guru berkata lagi, namun cepat-cepat ganti Go Hang Lian yang berkata, Tetapi Su Hu, aku justru hendak menolong Lau. Kou Niu, justru karena dialah maka aku mengatakan kau telah salah memilih kawan, kata lagi gurunya yang lalu menjelaskan lebih lanjut. Ternyata ketika Go Hang Lian berdua Lau Sin Lan sedang bertempur melawan rombongannya Makong E, seseorang telah menyaksikan dan orang itu mengenali ilmu silat Go Hang Lian, sebab diantaranya darah dalam penyamaran itu memainkan jurus-jurus ilmu silat ciptaan orang itu, yang sebenarnya adalah Sin Eng Kiewit, si Garuda Sakti yang menjadi ayahnya Kyu Sioing atau istrinya Tai Hiap Wei Beng Yam. Sin Eng Kiewit bukan tidak mengetahui bahwa anak dan mantunya mempunyai seorang murid, tetapi murid perempuan bukannya laki-laki. Setelah jago tua itu meneliti lebih cermat maka dia lalu tertawa sendiri sebab dia menyadari bahwa Go Hang Lian sedang menyamar sebagai seorang pemuda pelajar. Kemudian Sin Eng Kiewit memerlukan mengikuti perjalanan kedua darah itu, sampai mereka tiba di tempat penginapan di dusun Lem Hoan Cheng, sampai kemudian jago tertua itu sempat mencuri dengar percakapan tentang peta harta, lalu dia menjadi terkejut waktu diketahuinya hadirnya Chiu Hei Eng, si Dewa Mabok yang menjadi pembantu utama dari Cuon Cisang. Muridku, aku mengetahui hanya sedikit mengenai riwayat hidup Cuon Cisang, di samping aku pun mengetahui serba sedikit mengenai riwayat hidup Tio Suseng. Keduanya sama bergerak menentang kaum penjajah, tetapi mereka bergerak secara terpisah, di bagian selatan dan di bagian utara. Dan bahkan mereka saling berlomba. Sampai terjadi mereka seperti saling menentang. Aku tidak mau kita memihak pada salah satu dari mereka. Go Hang Lian mulai mengerti dengan pendirian gurunya, tetapi sengaja dia masih bertanya. Tetapi Su Hu, mengapa kau mengatakan aku salah memilih kawan apakah Su Hu lebih condong kepada gerakan yang dipimpin oleh Tio Suseng daripada yang dipimpin oleh Cuon Cisang? Bukan itu maksudku, sahut gurunya yang tidak menjadi tersinggung dengan pertanyaan muridnya, dan Wei Beng Yam kemudian menambahkan perkataannya. Sudah aku katakan bahwa sebaiknya kita tidak membantu salah satu pihak, sebab dengan memberikan bantuan kepada salah satu pihak maka kita jadi menambah buruknya suasana pertentangan. Di pihak Cuon Cisang, aku kenal baik dengan si Dewa Mabok Cio Heng yang kau kenal sebagai si tukang obat. Di pihak Tio Suseng aku kenal baik dengan Feng Hu Oseo, seorang tokoh Xiao Lim yang menjadi guru dari Tio Suseng dan sekaligus menjadi guru Cuon Cisang, jadi apa kesan Feng Hu Oseo kalau aku berada di pihak Tio Suseng? Oleh karena itu aku berdiri bebas, tetapi bukan dalam arti kata aku tidak membantu usaha gerakan menentang pemerintah bangsa asing, sebab dengan berdiri bebas aku mengurangi suasana pertentangan di antara mereka yang kebetulan pada saat itu sedang berjuang. Sebaliknya, pada setiap kesempatan aku berusaha mencegah terjadinya sesuatu pertentangan, dan kalau mungkin terjadi, alangkah baiknya kedua pihak bahu-membahu bergerak menentang pihak penjajah. Apakah tidak mungkin terjadi apabila gerakan yang dipimpin oleh Cuon Cisang bersatu dengan gerakan yang dipimpin oleh Tio Suseng? Tanya Gou Hang Lian, tetapi, dia menjadi terpesona ketika mendengar jawaban singkat dari gurunya. Apakah mungkin di dalam dunia ada dua matahari? Apakah mungkin dalam satu negara terdapat dua raja? Pikir Gou Hang Lian yang teringat dengan perkataan gurunya, dan dia sekarang tidak lagi menyamar sebagai seorang pemuda pelajar. Sebaliknya ia berdandan sebagai seorang wanita dusun dalam meneruskan perjalanannya. Sesuai dengan pesan gurunya, maka Gou Hang Lian tiba di tempat penginapan ketika hari telah berganti menjadi malam. Suasana di tempat penginapan kelihatan sunyi. Gou Hang Lian tidak bertemu dengan si tukang obat Cio Hei Yang dan tidak pula dia bertemu dengan pemuda Cie Keng Tai yang dia belum kenal namanya, tetapi wajah muka pemuda itu berkesan baik di dalam hatinya. Sejenak Gou Hang Lian berdiam di dalam kamarnya, mengenangkan masa pergaulannya dengan Lau Sin Lan. Setelah itu dia selesaikan pembayaran sewa kamar, dan malam itu juga dia meneruskan perjalanan menuju Gunung Lemsan tanpa dia mengetahui bahwa pada malam itu telah terjadi suatu pertempuran yang menentukan di atas Gunung Hiong Lemsan antara pihak Cio Hei Yang melawan pihak Makong Ek di dalam usaha hendak merebut peta harta yang disimpan oleh Lau Sin Lan. Sambil melakukan perjalanan di tengah malam itu, Gou Hang Lian menjadi sangat terpengaruh dengan perkataan gurunya. Di beberapa tempat Gou Hang Lian melakukan perjalanan cepat menggunakan ilmu ringan tubuh, dan di lain saat dia jalan perlahan sambil menikmati cahaya. Sinar bulan yang tidak terlalu terang, bahkan bintang-bintang juga kurang memancarkan sinarnya. Berjalan seorang diri setelah dia biasanya ditemani oleh Lau Sin Lan, maka terasa benar Gou Hang Lian menjadi kesepian. Hanya suara binatang-binatang malam yang didengarnya sebagai ganti suara Lau Sin Lan yang biasanya banyak bicara dan sering tertawa. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan seorang diri, maka hari itu dia memasuki suatu dusun yang tidak terlalu ramai, dan Gou Hang Lian memesan kamar pada satu-satunya rumah penginapan yang terdapat di dusun itu. Di hari berikutnya ketika Gou Hang Lian telah berkemas hendak meneruskan perjalanannya, maka dia memerlukan ke belakang hendak ke kamar kecil, tetapi ketika dia kembali ke kamarnya alangkah dia menjadi terkejut karena mendapat pedang dan bungkusannya hilang dicuri seseorang. Gou Hang Lian keluar dan berpapasan dengan seorang pelayan, tetapi pelayan itu mengatakan tidak melihat adanya seseorang yang memasuki kamar darah itu, sehingga dengan tergesa-gesa Gou Hang Lian bergegas hendak mengejar orang yang telah mencuri pedang dan bungkusannya sampai kemudian dia melihat adanya seseorang yang sedang berjalan dengan membawa bungkusannya, sehingga terjadi dia bertempur dengan orang itu dan bertemu dengan In Cheng Ho, lalu mereka kembali ke dusun tempat semalam Gou Hang Lian menginap dan keduanya saling menceritakan tentang diri masing-masing. Malam harinya mereka beristirahat di dalam kamar masing-masing, tetapi sampai larut malam keduanya tidak tidur, siap dan siaga menantikan kedatangan pihak penjahat, yang mereka yakin akan kembali lagi setelah dipencundangi siang tadi. Pukul 2 menjelang waktu subuh In Cheng Ho keluar dari kamarnya melalui jendela. Dia lompat naik ke atas genteng, tetapi ketika baru saja kakinya mencapai tempat tujuan mendadak suatu bayangan hitam lompat mendekati. In Cheng, teguh suara halus yang ternyata adalah Gou Hang Lian. Sejenak In Cheng Ho diam terpesona, siang harinya dia melihat Gou Hang Lian berpakaian sederhana warna hijau, dengan rambut di kepang dua seperti seorang perempuan desa. Sekarang dia melihat darah itu mengenakan pakaian serba ringkas warna hitam sedangkan rambutnya diikat menjadi satu, dibiarkan memanjang ke bagian punggungnya. Tubuh langsing dari Gou Hang Lian kelihatan nyata dengan pakaiannya yang serba ketat. Lian Mo Ai, kau belum tidur ganti In Cheng Ho bersuara perlahan, lalu keduanya lompat turun dengan niat menyambung pembicaraan mereka, tetapi niat itu mereka batalkan ketika dari jauh mereka melihat adanya dua sosok bayangan hitam yang sedang mendatangi tempat mereka mondok. Segera In Cheng Ho memerintahkan Gou Hang Lian masuk ke dalam kamarnya, sedangkan dia lalu umpatkan diri di atas sebuah pohon dekat jendela kamar Gou Hang Lian. Kedua bayangan yang sedang mendatangi itu memang bermaksud mencari Gou Hang Lian. Salah seorang dari mereka adalah yang siang tadi bertempur melawan Gou Hang Lian sampai datang In Cheng Ho yang berhasil mengalahkan orang itu. Laki-laki yang bermuka hitam menyeramkan itu sebenarnya bernama Tio Hian Bu, si kepala lembu hitam. Bersama kawannya yang bernama Li Kong Cip mereka pernah mencuri bungkusan berikut pedang Kutai Kiam di saat Gou Hang Lian meninggalkan kamarnya menuju ke kamar kecil. Adalah menjadi maksudnya Tio Hian Bu untuk menunggu dan menyergap Gou Hang Lian di dalam kamar, sebab dia sangat tertarik dengan kecantikan perempuan desa yang berjalan seorang diri itu. Tetapi secara diluar dugaan di dia mendengar suara tawa mengejek dari seorang laki-laki yang berada di luar kamar Gou Hang Lian. Kedua pencuri itu menjadi sangat terkejut karena yakin ada seseorang yang telah melihat perbuatan mereka. Keduanya lompat keluar dari jendela kamar, dan masih sempat mereka melihat adanya seseorang yang sedang menjauhi tempat itu. Seseorang yang dari bagian belakang kelihatan berkaki buntung sebelah, berjalan pincang dengan bantuan sebatang tongkat besi panjang yang bahkan melebih tingginya tubuh orang itu, dan tongkat besi itu perdengarkan bunyi suara gemercik dari genta-genta kecil yang bergantungan di bagian kepala tongkat itu. Kedua pencuri itu lalu mengejar dengan maksud menggertak si pencuri, tetapi di luar dugaan mereka si pincang dapat bergerak cepat berlari menghindar dari kedua pencuri itu, dan kedua pencuri itu mengejar terus karena merasa penasaran, sampai kemudian mereka tiba di suatu tempat sunyi yang jauh terpisah dari rumah penduduk setempat. Si pincang kemudian menghentikan larinya yang lebih mirip orang lompat memakai tongkat panjang, dan si pincang memutar tubuhnya untuk menunggu kedatangan kedua pencuri itu. Kurang ajar siapa kau yang berani mengganggu kami. Tanda seru bentak Tio Hian Bu ketika telah mendekati si pincang. Tetapi waktu dia telah melihat muka orang itu, maka tiba-tiba tubuhnya gemetar karena sangat ketakutan, sebab yang dia lihat adalah muka yang penuh cacat bekas kena guratan pedang, sementara sebelah kaki dan sebelah tangan orang itu telah buntung. Jadi si pincang tidak hanya telah buntung sebelah kakinya, tetapi juga sebelah lengannya telah buntung sebatas pundak. Dia berdiri dengan menunjang diri memakai tongkat besi yang panjang dan berat, lalu dengan ada suara bengis. Kalian maling-maling kecil hari ini kalian harus merasa beruntung dapat bertemu dengan aku, Tok Pai Ko Aitupit Ling Hong. Hahaha, tubuh Tio Hian Bu tambah gemetar karena tambah ketakutan, ketika dia telah mendengar si pincang mengaku sebagai si begal tunggal yang memang sangat terkenal kejam dan ganas, juga Li Kongcit ikut ketakutan karena dia juga pernah mendengar tentang nama si begal tunggal dari kawan-kawan mereka yang lebih berpengalaman dan lebih mahir ilmu silatnya. Ampun, Tai Ong kata Tio Hian Bu meratap dan cepat. Cepat dia berlutut, diikuti kemudian oleh Li Kongcit berikan pedang itu kepada Kumentak Tok Pai Ko Aitupit Leng Hong ketika dia melihat Li Kongcit memegang pedang curian mereka. Ketika pedang itu telah diterimanya, maka si begal tunggal itu lalu menarik keluar, dan suatu sinar agak berwarna hitam segera terlihat. Hahaha tidak ku sangka hari ini aku memperoleh pedang ku Cai Kiam yang pernah merajai kalangan rimba persilatan. Si begal tunggal itu tertawa dan terus tertawa, meskipun dia telah meninggalkan Tio Hian Bu berdua Li Kongcit yang masih terus berlutut sampai tak terdengar lagi suara tawa dari orang yang mereka sangat takut di itu. Setelah si begal tunggal itu menghilang, maka Tio Hian Bu menjadi sangat penasaran. Pedang hasil curian mereka telah dirampas orang, sedangkan niatnya yang hendak memperkosa Gou Hang Lian belum terlaksanakan. Karena rasa penasarannya itu, terlebih ketika kemudian dia dikalahkan oleh En Cheng Ho, maka Tio Hian Bu menghasut kawannya sehingga berhasil dia mengajak Li Kongcit untuk mendatangi lagi tempat Gou Hang Lian menginapi, sampai tiba-tiba mereka disergap oleh En Cheng Ho. Pencuri yang bernyali besar, ternyata kau benar-benar datang lagi bentak En Cheng Ho yang langsung menyerang memakai pedangnya. Tio Hian Bu terkejut. Seorang diri dia takut melawan En Cheng Ho, tetapi berada berdua dengan temannya dia lakukan perlawanan. Gou Hang Lian ikut keluar dari dalam kamarnya dia tidak bersenjata lagi pula dia lihat En Cheng Ho sanggup mengalahkan kedua pencuri itu, sehingga dia diam menjaga agar jangan terjadi pencuri itu sampai melarikan diri. Di saat Tio Hian Bu dengan licik hendak lari meninggalkan temannya, maka Gou Hang Lian melepaskan sebatang Hui Tiao yang tepat mencapai sasaran pada betisnya Tio Hian Bu membuat pencuri itu jatuh terduduk dengan golok lepas dari tangannya. Gou Hang Lian mengambil golok yang terjatuh itu, lalu dia mendekati si pencuri yang duduk kesakitan tidak berdaya, sementara En Cheng Ho juga telah berhasil pula mengalahkan lawannya, dan Likong Chit sedang berlutut memohon keampunan agar tidak dibinasakan. In Cheng Ho tertawa. Di bawah ancaman golok kemudian Tio Hian Bu mengakui perbuatannya yang telah mencuri pedang Kutai Kiam, dan pedang itu kemudian telah direbut oleh si begal tunggal Pik Leng Hong. Tok Pai Kau itu Pik Leng Hong ulang Gou Hang Lian. Setelah dia mendengarkan pengakuan dari Tio Hian Bu, dahulu ayahnya pernah bercerita tentang Pik Leng Hong yang katanya sebagai pemuda bermuka tampan dan gagah perkasa kemudian karena urusan sebatang pedang pusaka maka Pik Leng Hong telah dilukakan oleh seorang yang mahir ilmu silatnya sehingga muka Pik Leng Hong rusak bahkan sebelah tangan dan sebelah kakinya kena dibuntungkan. Setelah terjadinya peristiwa itu, lama tidak terdengar lagi nama Pik Leng Hong sampai kemudian orang menemukan sebagai seorang begal tunggal yang ganas dan kejam. Gou Hang Lian percaya dengan keterangan Tio Hian Bu, dan dia membiarkan kedua pencuri itu kabur menghilang, sebaliknya berdua In Cheng Ho dia melakukan pembicaraan sampai pagi harinya. Karena Gou Hang Lian bertekad hendak mendekati Gunung Lemsan untuk ambil abu jenazah ayahnya, maka dia berpisah dari In Cheng Ho yang ingin meneruskan perjalanannya mencari jejak si iblis penyebar maut. Dalam perkenalannya dengan Gou Hang Lian yang sangat singkat itu, namun banyak yang In Cheng Ho ketahui, baik mengenai Tai Hiap Weibeng yang suami istri yang katanya hidup menyendiri di atas Gunung Oeisan, maupun tentang tokoh-tokoh pejuang bangsa yang bernama Chu Won Chisang dan Tio Suseng sampai kepada perihal pedang Cheng Liong Kiam yang katanya berada di tangan seorang pemuda bernama Leng Chun Siu. Sebaliknya mengenai si iblis penyebar maut dalam wujud penyamaran sebagai seorang pemuda bermuka pucat seperti mayat hidup, tidak diketahui oleh Gou Hang Lian sehingga In Cheng Ho juga tidak mengetahui bahwa musuh yang dia cari sebenarnya berada tidak terlalu jauh terpisah dengan dia. Ada seorang kakek tua yang bongkok yang sebenarnya adalah wujud penyamaran si iblis penyebar maut. Dia sedang makan siang di suatu rumah makan yang banyak dikunjungi orang ketika tiba-tiba dia melihat masuknya In Cheng Ho. Si iblis penyebar maut mengganti wujud penyamarannya setelah terjadi pertempuran di atas Gunung Hiong Lemsan, yang diserang oleh orang-orang pelangi merah yang dipimpin oleh si Dewa Mabok Chio Heng. Ketika itu si iblis penyebar maut sedang menyamar sebagai seorang pemuda bermuka pucat dengan mengaku bernama Ho Teng Toan. Dia tidak ikut bertempur waktu secara mendadak markas Makong Ek diserang musuh, di saat mereka baru saja dibikin penasaran oleh Go Hang Lian yang menyamar sebagai seorang pemuda, yang bahkan telah berhasil melukai si iblis penyebar maut yang kena jarum Tok Bengo Eye Hang Chiam yang mengandung bisa racun. Si iblis penyebar maut yang memang terkenal sebagai si biang racun, sudah tentu punya obat sendiri untuk dia menyembuhkan luka yang terkena bisa racun, tanpa dia memakai obat pemberian Tai Hiap Wei Beng Yam. Di antara suara orang-orang yang sedang melakukan pertempuran, si iblis penyebar maut melihat adanya seorang laki-laki setengah bayah yang kemudian dikenal sebagai si tukang obat keliling. Laki-laki si tukang obat keliling itu dilihatnya berulang kali melontarkan suatu benda ke arah pihak berandal, dan benda itu dilihat oleh si iblis penyebar maut seperti buah tu yang bundar, tetapi bisa meledak pada setiap kali dilontarkan. Sebagai akibat dari ledakan yang suaranya cukup keras, maka terlihat adanya asap hitam yang mengepul disertai dengan percikan api yang kelihatan jelas di waktu malam hari. Kemudian setelah asap itu buyar kena tiupan angin, maka terlihat mayat-mayat yang bergelimpangan serta orang-orang yang iuka parah kena terbakar dan kena pecahan barang logam. Si iblis penyebar maut menjadi sangat terkejut ketika melihat dasyatnya senjata maut itu. Hasrat hatinya ingin benar dia memiliki senjata macam itu untuk kepentingan persekutuannya yang sedang diarintis. Sekiranya dia dapat belajar tentang care-care membuat senjata itu, maka hasil buatannya pasti akan lebih dasyat, sebab pada asap yang merhamburan keluar akan dia campur dengan larutan bisa racun, dan orang akan tewas atau pingsan meskipun hanya terkena asap itu. Sementara itu si iblis penyebar maut merasa yakin bahwa gunung Hyong Lemsan tidak mungkin dipertahankan lagi, bahkan nyawanya ikut terancam sekiranya dia tidak lekas-lekas menyingkir. Dalam keadaan yang serba kacau itu si iblis penyebar maut kemudian meraih tubuh seorang anak buahnya Makong Ek dan dia berkata, Nah, kau pakai agar orang-orang takut padamu, demikian katanya yang berhasil memujuk anak buahnya Makong Ek, lalu dia pakai kantopeng yang berujud muka Hoteng Toan, sementara dia sendiri berganti ujud muka menjadi seorang kakek yang bongkok punggungnya. Cuncu awas dengan senjata musuh yang dasyat seru Makong Ek ketika dia menemui si pemuda bermuka pucat seperti mayat hidup, sebab dia tidak mengetahui bahwa dibalik ujud muka itu adalah anak buahnya sendiri. Dan bertepatan dengan si kepala berandal itu berteriak, maka terjadi sesuatu ledakan di dekat mereka, sehingga tewas si kepala berandal itu berikut anak buahnya yang berujud muka Hoteng Toan, dan untuk yang kesekian kalinya orang-orang menganggap si iblis penyebar maut telah binasa. Oleh karena memiliki seribu akal maka si iblis penyebar maut berhasil menghindar dari maut, dan dia menghilang dari gunung Hiong Lemsan yang sedang dilanda oleh kekacauan. Si kakek bongkok atau lebih tepat disebut si iblis penyebar maut yang sedang duduk makan siang tidak melupakan muka In Cheng Ho yang pernah membantu dia di dalam suatu pertempuran melawan ceksek siang koai, sampai kemudian In Cheng Ho mengakui bahwa laki-laki muda itu sedang mengejar si iblis penyebar maut yang katanya telah membunuh istrinya. Dahulu ketika terjadi si iblis penyebar maut meninggalkan In Cheng Ho, pernah dia mengatakan dalam suratnya bahwa dia akan membunuh In Cheng Ho apabila kelak mereka bertemu lagi. Sekarang gak melihat lagi In Cheng Ho yang rupanya masih terus mengikuti atau mencari jejaknya. Dia dapat mengenali In Cheng Ho sebaliknya laki-laki muda itu tidak mengenali si iblis penyebar maut yang saat itu berwujud seorang laki-laki tua bertubuh bongkok. Di suatu saat terjadi pandang matu In Cheng Ho bertemu dengan pandang matu si kakek bongkok. Di dalam hati In Cheng Ho merasa heran, mengapa sejak tadi si kakek bongkok seringkali mengawasi apakah si kakek kenal dia sedangkan dia sudah lupa. Sesudah selesai bersantap maka In Cheng Ho memerlukan mendekati tempat si kakek bongkok duduk, lalu dia memberi hormat dan memperkenalkan namanya sambil dia kemudian bertanya kalau-kalau si kakek pernah bertemu dengan dia. Aku yang sudah tua memang pelupa, tetapi aku yakin kita pernah bertemu dari itu. Aku sering mengawasi kau, sehingga kau mengetahui perbuatanku itu, hahaha kata si kakek bongkok sambil dia tertawa. In Cheng Ho ikut tertawa, karena tak dia duga si kakek bongkok orangnya jenaka. Eh, mengapa kau tertawa tiba-tiba tanya si kakek bongkok dengan nada suara tak senang. In Cheng Ho sekarang jadi terpesona heran. Dia heran dengan lagak aneh dari si kakek bongkok yang baru saja kelihatan jenaka, tetapi sekarang berubah menjadi orang yang pemarah. Tetapi sebagai orang yang lebih muda umurnya, dia tidak mau menyinggung perasaan si kakek, sehingga cepat-cepat dia berkata, Maaf, tetapi bolehkah aku mengetahui nama Lo Jin Kei? Tanda tanya. Hahaha tawa si kakek bongkok, lalu dia menyambung bicara. Aku sendiri sudah lupa dengan namaku, tetapi orang-orang biasa memanggil aku sebagai Koai Lo Jin Kei. Koai Lo Jin Kei, kakek yang aneh. Hahaha pantas kau begitu. Eh eh, mengapa kau tertawa lagi? Sebab lagak Lo Jin Kei memang benar-benar aneh, dari itu tepat benar kalau orang menamakan Koai Lo Jin Kei, sahut In Cheng Ho yang kemudian tertawa lagi, dan si kakek bongkok jadi ikut tertawa tanpa menghiraukan tamu-tamu lain ikut heran melihat mereka berdua saling tertawa, sampai kemudian ada juga di antara tamu itu yang ikut menjadi tertawa. Eh, bukankah kau sedang mengikuti jejak Toat Beng Sim? Sekali ini In Cheng Ho terpesona heran. Lama dia mengawasi si kakek bongkok tanpa bersuara, bagaimana si kakek bongkok mengetahui bahwa dia sedang mencari si iblis penyebar maut? Bagaimana Lo Jin Kei mengetahui maksud perjalananku? Sejenak si iblis penyebar maut tidak menjawab. Dia ikut mengawasi In Cheng Ho dengan sinar mati yang tajam, lalu, dengan lagak yang sangat mengesankan dia tertawa dan berkata, ha hi hi melakukan perjalanan yang jauh kau telah bertemu orang yang kau temui di tengah perjalanan dan kau pernah bercerita tentang maksud perjalananmu. Ha 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 kalau begitu Lo Jin Kei pernah bertemu dengan aku di tempat lain, dan Lo Jin Kei pernah ikut mendengarkan percakapan, akhirnya kata In Cheng Ho yang ikut tertawa, padahal pada mulanya dia sudah mulai curiga dengan si kakek bongkok yang aneh itu. Si kakek bongkok itu tertawa lagi. Juga In Cheng Ho tertawa sehingga kedua orang itu benar-benar seperti sahabat lama yang baru bertemu lagi, membuat para tamu lain tambah banyak yang ikut tertawa, sebab mereka menghadapi tingkah laku yang aneh dari kedua orang itu yang saling mengadu tawa, dan yang lebih aneh lagi mereka melihat In Cheng Ho tetap berdiri sedang si kakek tetap duduk. Di antara orang-orang yang tertarik perhatiannya itu, termasuk dua orang laki-laki muda yakni Tan Hui Beng dan Ong Entian, namun sayangnya tempat duduk mereka cukup jauh terpisah, sehingga kedua pemuda itu tidak mendengar yang dibicarakan si kakek bongkok dengan In Cheng Ho, melainkan suara tawa mereka yang menarik perhatian kedua pemuda itu yang bahkan ikut bersenyum tanpa diketahui oleh si kakek bongkok berdua In Cheng Ho. Kedua pemuda Tan Hui Beng dan Ong Entian bagaikan terumbang ambing dengan bekas-bekas jejak berdarah dari si iblis penyebar maut, sehingga mereka batal memasuki kota Poteng, sebab mereka terus mengikuti bekas si iblis, tanpa mereka hiraukan bahwa mereka ikut memasuki daerah utara bahkan pernah ikut membantu Ong. Tiong Kun bertempur melawan si iblis penyebar maut yang berujud muka sebagai si hartawan Chio Eng Leong, namun untuk yang kesekian kalinya mereka kehilangan si iblis penyebar maut dari kejaran mereka. Sementara itu si kakek bongkok yang aneh lalu berkata lagi, Aku tahu di mana tempatnya Toat Beng Sim. Terbelalak sepasang metu In Cheng Ho ketika mendengar perkataan si kakek bongkok itu. Mulutnya terbentang membuka, tetapi tidak segera dia dapat mengecap sesuatu. Kau tentu bergurau, Lo Jin Kei, akhirnya kata In Cheng Ho perlahan. Akan aku antarkan, kalau kau mau ikut, si kakek. Bongkok bersuara perlahan. In Cheng Ho berdiri terdiam seperti patung. Dia bahkan merasa lemas sehingga dia duduk di dekat si kakek tanpa si kakek mempersilahkan. Baik, kalau benar-benar Lo Jin Kei mengetahui. Si kakek bongkok tertawa lagi, lalu dia memanggil seorang pelayan hendak membayar makanannya, tetapi In Cheng Ho yang membayarkan. Biarkan aku yang membayar. Anggaplah sebagai upah lelah Lo Jin Kei mengantarkan aku, kata In Cheng Ho sambil bersenyum, tetapi si kakek bongkok menjadi tertawa. Di luar rumah makan In Cheng Ho melepas tali ikatan kudanya, lalu dia menawarkan agar si kakek naik dan dia bermaksud mengikuti dengan berjalan kaki. Tetapi si kakek menolak sampai akhirnya terjadi mereka berdua naik di atas punggung seekor kuda, dengan si kakek duduk di sebelah belakang In Cheng Ho yang mengendalikan kudanya. Petang harinya mereka singgah di dusun Cui Lok Chu yang sebenarnya sedang bersiap-siap hendak menyambut pesta panen, dan esok pagainya mereka meneruskan perjalanan sampai mendekati gunung Cui Lok San kita sudah hampir tiba, kata si kakek bongkok yang duduk di belakang In Cheng Ho. Sedangkan laki-laki muda itu segera menghentikan kudanya sementara pandangan matanya sedang tertarik dengan suatu bangunan tua bersejarah yang dilihatnya, meskipun letaknya masih cukup jauh terpisah. Si kakek bongkok bergegas hendak turun dari atas kuda. Untuk ini kedua tangannya memegang pinggang In Cheng Ho, atau tepatnya di bagian iga. Sebagai akibat dari pegangannya pada iga In Cheng Ho, maka suatu rasa bagaikan kesemutan dirasakan oleh laki-laki muda itu, namun In Cheng Ho tidak curiga karena sangkanya akibat terlalu lama menunggang seekor kuda berdua, membikin tubuhnya tidak bebas bergerak. Kemudian In Cheng Ho juga turun dari kudanya. Rasa kesemutan masih terasa olehnya, membuat sukar dia melangkah dan bergerak. Tetapi dengan bantuan tangannya yang memegang tali kendali, dia melangkah pinggang dan bertanya. Di mana gerangan tempat si iblis yang lojin ke emaksud? Tanda tanya. Hihihi kau benar-benar sangat tabah, sahut si kakek. Bongkok atau si iblis penyebar maut. Dia tidak menjawab pertanyaan In Cheng Ho sebaliknya dia berkata lagi. Aku melihat kau melangkah pinggang, apakah masih kuat kau mendaki gunung ini? Aku hanya merasa kesemutan mungkin karena merasa pegal, tetapi marilah kita. Tanda petik. Si kakek Bongkok memutus perkataan In Cheng Ho. Hihihi tunggu dulu. In Cheng Ho batal melangkahkan kakinya karena mendengar suara si kakek Bongkok yang berubah mengandung wibawa, bahkan seperti memerintah. Sementara si kakek lalu berkata lagi. Kau bukan kesemutan sebab pegal. Kau telah terkena bisa racun hektok ciam dari toat beng sim, hahaha. In Cheng Ho berdiri terpesona. Dia membuka mulut hendak bicara tetapi dia merasakan tenggorokannya gatal sampai dia mengeluarkan cairan lendir merupakan buih kental. Tee, tapi, kau, In Cheng Ho paksakan diri untuk bicara. Hahaha kau lihat aku sebagai kakek yang Bongkok. Bukan? Si kakek Bongkok atau si iblis penyebar maut lalu merogoh saku bajunya, dia mengeluarkan suatu topeng yang dibuat memakai bahan lembut bagaikan kulit manusia. Dipakainya topeng itu pada mukanya yang tuap penuh keriput, lalu dilain saat dia berubah menjadi si hartawan Cio Eng Leong, sedangkan tubuhnya yang tadi Bongkok, sekarang tegak lurus bukan lagi sebagai si kakek Bongkok, kecuali pakaiannya yang belum berganti. Kau, lagi In Cheng Ho paksakan diri untuk bicara, sedangkan sebelah tangannya yang hendak dia angkat, tidak kuasa dia lakukan sedang dari mulut bertambah banyak dia mengeluarkan buih kental berwarna kelabu. Hahaha, akulah Toat Beng Sim. Tidak banyak orang yang mengetahui wajahku yang sebenarnya. Tidak banyak orang yang mengetahui aku pandai ganti rupa. Orang boleh ramai membicarakan Koan Bin Jin Ye Au dan orang boleh ramai membicarakan tentang Toat Beng Sim, tetapi sedikit orang yang mengetahui kalau Toat Beng Sim dan Koan Bin Jin Ye Au adalah satu manusianya. Hahaha, suara tawasi iblis penyebar maut tambah menggema di daerah pegunungan Cui Lok San yang semula sunyi, sampai kemudian hadir di tempat itu empat orang laki-laki yang semuanya memakai pakaian serba hitam, lengkap dengan tutup muka berupa secari kain warna hitam serta lambang seekor binatang kalah hitam dalam lingkaran warna putih. In Cheng Ho tak kuasa bergerak untuk menyerang si iblis penyebar maut, dan tidak kuasa pula dia berkata apa-apa untuk memaki. Dia bahkan tak sanggup lagi berdiri karena di saat berikutnya dia lemas terjatuh, namun dia tidak pingsan dan dia belum binasa. Ikat dia dan gantung dia hidup-hidup di atas pohon sana perintah si iblis penyebar maut kepada keempat orang anak buahnya, sambil dia menunjuk ke sebuah pohon di seberang bukit yang curam. Si iblis penyebar maut kemudian tertawa seperti iblis yang kegirangan, membiarkan In Cheng Ho hidup-hidup diikat dan digantung pada sebuah dahan pohon dengan kepala di sebelah bawah, yang tetap dibiarkan meskipun dia telah binasa, sampai kemudian bangke laki-laki muda itu habis dimakan burung-burung pemakan mayat. Kemudian dia di tempat yang sama dan selagi mayat In Cheng Ho masih utuh, si penyebar maut sekali lagi menjadi. Tertawa ketika dia berhasil menangkap Ong Tiong Kun dengan memakai pengaruh bubuk racun Cian Lian Lohap Xie yang mengakibatkan pemuda itu tertidur pulas tidak berdaya. Si iblis penyebar maut tidak lupa dengan wajah muka Ong Tiong Kun, meskipun pemuda itu sedang menyamar berpakaian semacam seorang petani muda. Si iblis penyebar maut teringat dengan Ong Tiong Kun yang pernah dia tempur ketika dahulu dia sedang mengadakan pembicaraan dengan rombongan Li Chiang Kun dari Kota Raja. Dia tidak tahu siapa gerangan pemuda itu, atau untuk apa pemuda itu mengintai, dan untuk siapa Ong Tiong Kun bekerja. Dari itu si iblis penyebar maut tidak segera membunuh Ong Tiong Kun tetapi dia tangkap dan kurung di dalam kamar tahanan di bawah tanah, di markasnya yang memakai bekas bangunan bersejarah atas izin pemerintah penjajah. Adalah menjadi maksud si iblis penyebar maut yang hendak memeriksa Ong Tiong Kun pada esok harinya, karena malam itu dia harus mendatangi Dusun Cui Lok Cun untuk menemui seseorang yang ahli membuat kembang api. Tetapi di luar taunya malam itu juga Ong Tiong Kun berhasil melarikan diri. Ong Tiong Kun dikurung di dalam kamar tahanan di bawah tanah, tetapi mungkin karena seringkali dia kena guncangan pada waktu dia diangkut, maka pada malam itu juga dia tersadar dari tidurnya bahkan dia berhasil mengancam seorang penjaga yang dia bikin tidak berdaya, lalu dengan ancaman memakai golok rampasan Ong Tiong Kun minta diantar ke tempat pedangnya disimpan. Di saat Ong Tiong Kun sedang mengambil pedangnya, maka si penjaga sempat menarik tali genta tanda bahaya. Sehingga cepat sekali telah diketahui tentang lepasnya Ong Tiong Kun. Dengan gusar Ong Tiong Kun membinasakan si penjaga yang menarik tali genta, namun di saat berikutnya pemuda ini telah dikurung dan dikepung oleh 16 orang musuh, yang semuanya berseragam serba hitam dan memakai tutup muka dengan secari kain hitam. Ong Tiong Kun tidak merasa gentar diketung oleh sedemikian banyaknya musuh. Dia hanya risau memikirkan Fang Lan Ing yang dia tinggalkan seorang diri, khawatir kalau-kalau kekasihnya itu ikut kena perangkap musuh. Dengan pikiran gelisah Ong Tiong Kun melakukan perlawanan sambil dia berusaha meninggalkan tempat musuh, maka tanpa disengaja Ong Tiong Kun memasuki kamar obat, di mana terdapat banyak macam larutan obat-obat dalam berbagai macam tabung atau botol. Ada yang mengeluarkan uap atau asap putih bercampur biru, dan ada pula beberapa macam binatang kecil seperti laba-laba, lalat berwarna hijau dan merah, kerak-kerak kecil, kelinci dan lain sebagainya. Tanpa dapat dihindarkan, pertempuran berlangsung terus meskipun seseorang telah berteriak mencegah terjadinya pertempuran di tempat itu. Dalam gerakannya yang menghindar dari kepungan dan serangan lawan, tubuh Ong Tiong Kun beberapa kali membentur meja berisi botol-botol larutan obat-obat, sehingga botol obat itu pada jatuh berantakan dan pecah mengakibatkan isinya berhamburan keluar, sedangkan di saat lain tubuh Ong Tiong Kun berhasil mendorong atau membentur tubuh lawannya sehingga lawannya terjerumus jatuh dan jatuhnya juga telah membentur meja atau rak-rak tempat botol obat, sehingga bukan sedikit botol-botol yang pecah dengan isinya yang terbuang dengan berhamburan. Kurang ajar tiba-tiba terdengarlah bentak suara seorang perempuan. Kau telah merusak kamar obat cuncu sepasang kaki dan sepasang tanganmu harus dibuntungkan. Perempuan yang membentak itu usianya masih muda bermuka cantik tetapi Kero memakai alat-alat kecantikan terlalu berlebihan apalagi bedak pada mukanya yang jelas kelihatan seperti dia memakai kedok. Dahulu perempuan muda itu bernama Li Hang Kiao, darah yang menjadi rebutan antara kedua orang pemuda bernama Kwe E. Tiat Seng dan Ciu Sin Han, sampai kemudian dia diculik oleh si iblis penyebar maut yang berujud sebagai seorang laki-laki muda bermuka tampan serta mahir ilmu silatnya, mengakibatkan Li Hang Kiao tergila-gila dan rela memberikan cintanya, serta rela memberikan kepuasan bagi si iblis penyebar maut. Kemudian ketika si iblis penyebar maut harus melakukan perjalanan dan kedua pemuda Kwe E. Tiat Seng dan Ciu Sin Han berhasil menemukan darah yang mereka rebutkan, maka darah itu melarikan diri dengan dikejar oleh Kwe E. Tiat Seng berdua Ciu Sin Han, sampai kemudian kedua pemuda itu berkelahi lagi, sedangkan Li Hang Kiao terus kabur tanpa setau Kwe E. Tiat Seng berdua Ciu Sin Han, sebab Li Hang Kiao bertekad hendak mencari si iblis penyebar maut yang dia cintai atau menjadi laki-laki pilihan hatinya. Banyak derita yang harus dihadapi oleh Li Hang Kiao, karena dia tidak mengerti ilmu silat tetapi harus melakukan perjalanan jauh. Beberapa kali dia dihadang oleh para penjahat atau laki-laki biadab, akan tetapi dia membiarkan. Dirinya dinodai dan hasratnya tetap hendak menyusul si iblis yang dia anggap sebagai kekasihnya, bahkan suaminya. Akhirnya takdir menentukan dia berhasil menemukan orang yang dicarinya, dan si iblis penyebar maut merasa iba dengan tekat perempuan yang pernah dia cumbu rayu dan diajak bermain cinta itu, sehingga si iblis membiarkan Li Hang Kiao tetap mendampingi, merasa seolah-olah menjadi istrinya dan lambat laun si iblis penyebar maut mengajarkan ilmu silat pada Li Hang Kiao, lengkap dengan kera-kera menggunakan senjata rahasia pisau terbang dan kera-makaian berbagai larutan bisa racun. Ketika terjadi pertempuran dan melihat kamar robot yang kacau balau, maka Li Hang Kiao sudah mengutuk atau menyumpah agar si iblis penyebar maut, yang dia sebut Cuncu, membuntungkan sepasang kaki dan sepasang tangan Ong Tiong Kun. Waktu itu ilmu silat Li Hang Kiao belum mahir, tetapi dia sudah pandai menimpuk memakai pisau terbang atau memakai jarum-jarum maut yang mengandung bisa racun. Setelah ia menyumpah maka Li Hang Kiao menyiapkan tiga batang pisau terbang, lalu sebatang demi sebatang dia menimpuk ke arah Ong Tiong Kun. Ong Tiong Kun berhasil menghindar dari serangan pisau terbang. Sebatang di antaranya sempat dia tangkis memakai pedangnya, mengakibatkan pisau itu meluncur ke arah lain, membenam di tubuh seorang pengepungnya yang rubuh dan tewas seketika, dengan tubuh kelihatan biru agak kehitam-hitaman akibat menjalarnya bisa racun di dalam tubuh orang itu. Menyadari bahwa pihak musuh sangat ahli dalam menggunakan bisa racun, maka Ong Tiong Kun menerobos dan mendekati Li Hang Kiao yang lalu dia serang dengan sebuah tikaman maut, tetapi ketika seorang pengepungnya menangkis pedangnya untuk melindungi Li Hang Kiao, maka Ong Tiong Kun menerobos terus dan berhasil dia meninggalkan kamar obat itu, bahkan berhasil juga dia keluar dari bangunan bersejarah itu sampai kemudian dia menemukan seekor kuda yang lalu dia gunakan untuk kabur. Di luar Tau Ong Tiong Kun, sebagai akibat dia mengaduk ke ruang kamar obat itu, maka telah pula menimbulkan suatu kebakaran yang tak mungkin orang-orang berusaha memadamkan api yang mengamuk sangat cepat. Pihak musuh yakin bahwa mereka tidak boleh membiarkan pemuda itu kabur, sebab si iblis penyebar maut pasti akan marah besar. Mereka serentak melakukan pengejaran, juga Li Hang Kiao ikut mengejar sebab dia sangat penasaran bahkan ingin benar dia yang membuntungi sepasang lengan dan sepasang kakinya Ong Tiong Kun. Ong Tiong Kun kaburkan terus kudanya tetapi jalan pegunungan yang belukar sukar dan belum diatau seluk beluknya, mengakibatkan beberapa kali dia tersesat di tempat yang sama-sampai berulang kali dia malah berpapasan dengan pihak yang melakukan pengejaran, dan terjadi lagi pertempuran yang harus dia lakukan. Namun demikian Ong Tiong Kun tak mau melibatkan diri dalam suatu pertempuran yang memakan waktu. Dia selalu menghindar dan lagi-lagi dia melarikan diri, tetap dengan dikejar oleh pihak musuh. Akibat banyaknya pihak musuh yang melakukan pengejaran terhadap Ong Tiong Kun, maka tenaga orang, orang yang berusaha memadamkan api menjadi sangat kurang sehingga kebakaran menjadi semakin bertambah besar dan dapat dilihat dari jauh. Maka alangkah terkejutnya orang-orang yang sedang melakukan pengejaran itu, sehingga sebagian dari mereka cepat-cepat menghentikan pengejaran itu, hendak berusaha memadamkan kebakaran termasuk lihang kiao sehingga sisa hanya ada belasan orang-orang yang masih terus melakukan pengejaran terhadap Ong Tiong Kun. Di pihak Ong Tiong Kun sayangnya dia tak dapat melarikan kudanya secepat mungkin, sebab jalan belukar yang kadang-kadang malah membawa diak ke bagian tebing yang curam atau jurang-jurang yang dalam. Sementara itu si iblis penyebar maut juga sedang melakukan perjalanan kembali dari dusun Cui Lok Chun, dengan membawa serombongan pengawal serta beberapa orang kenalannya. Si iblis penyebar maut menjadi sangat terkejut ketika dari jauh dia melihat berkobarnya api yang membakar markasnya. Dia berteriak seperti iblis yang ingin mengamuk, dan mengajak rombongannya untuk mempercepat lari kuda mereka sampai kemudian mereka bertemu dengan kelompok orang-orang yang sedang melakukan pengejaran, sehingga diketahui oleh si iblis penyebar maut tentang Ong Tiong Kun yang sedang melarikan diri. Kemarahan si iblis penyebar maut menjadi meluap, segera dia mengambil alih pimpinan untuk melakukan pengejaran sampai kemudian dia menjadi bertambah marah sebab mendengar beberapa kali bunyi ledakan yang keras, yang berasal dari markas kegiatannya yang sedang terbakar. Dengan memencar tenaga orang-orang yang melakukan pengejaran, akhirnya si iblis penyebar maut menemukan Ong Tiong Kun yang sedang diketung oleh kelompok orang-orangnya, tetapi sekali lagi dia menjadi terkejut sebab di samping Ong Tiong Kun, dia melihat adanya pemuda Tan Hui Beng berdua Ong Intian yang ikut bertempur. Si iblis penyebar maut merauk paku-paku Tok Liong Teng yang dia lontarkan ke arah tiga laki-laki muda yang menjadi musuhnya, berbareng dia lompat turun dari atas kudanya. Itulah Toat Beng Sim terdengar Ong Intian berteriak pada waktu dia berhasil menangkis paku naga beracun yang tak pernah dapat dia lupakan. Mendahului Ong Intian yang hendak memisah diri untuk menyerang si iblis penyebar maut, maka Ong Tiong Kun lompat tinggi dan jauh untuk dia mendekati dan menyerang si iblis penyebar maut, tetapi dalam usahanya hendak menyerang, dia bahkan didahulukan diserang oleh si iblis memakai paku-paku naga beracun. Meskipun tubuhnya masih melayang di udara, Ong Tiong Kun putar pedangnya sehingga berhasil dia menangkis paku-paku Tok Liong Teng yang mengarah dirinya, menjadikan paku-paku itu terlempar ke arah lain. Ketika Ong Tiong Kun tiba di dekat si iblis penyebar maut, maka si iblis menghantam kaki Ong Tiong Kun memakai cambuk mautnya, oleh karena kaki pemuda itu sedang berusaha hendak menendang. Sekali lagi Ong Tiong Kun menangkis memakai pedangnya, tetapi si iblis penyebar maut berhasil melibat pedang pemuda itu memakai cambuknya, berbareng kakinya bergeser menyamping dan dia menarik, membiarkan tubuh Ong Tiong Kun meluncur lewat di sisinya, namun pemuda itu tidak terjatuh meskipun belum. Berhasil dia melepaskan pedangnya dari libatan cambuk si iblis penyebar maut. Sebatang pisau terbang kemudian meluncur mengarah tenggorokan Ong Tiong Kun yang sedang berusaha hendak membebaskan libatan cambuk lawan pada pedangnya. Pemuda itu terkejut karena sukar untuk dia menolong diri dari pisau terbang yang meluncur ke arahnya. Tak ada ketabahannya untuk dia menyambuti pisau terbang itu dengan sebuah gigitan, karena dia yakin senjata itu mengandung bisa racun yang dasyat. Syukur bagi Ong Tiong Kun sebab selagi dia menghadapi ancaman bahaya, maka tubuh Tan Hui Beng meluncur ke arahnya dan mewakilkan menangkis pisau terbang itu, sedangkan pemuda Ong Intian langsung menyerang si iblis penyebar maut, memaksa si iblis melepaskan libatan cambuknya pada pedang Ong Tiong Kun karena dia harus lompat menghindar dari tikaman pedang Ong Intian. Menghadapi kesempatan selagi si iblis dirintang oleh Tan Hui Beng berdua Ong Intian, maka Ong Tiong Kun melihat ke arah orang-orang yang tadi mengepung Ong Intian berdua Tan Hui Beng, dan untuk girangnya dia melihat sekarang ada kekasihnya, Fang Lan Ing yang sedang bertempur mendampingi seorang laki-laki muda perkasa yang bersenjata sebatang golok. Sementara itu cambuk si iblis yang sudah bebas dari pedang Ong Tiong Kun, kemudian menyerang Ong Intian mengakibatkan pemuda itu harus lompat menyingkir tergesa-gesa, dan di saat si iblis penyebar maut hendak mengulang serangannya terhadap Ong Intian, maka si iblis justeru diserang Ong Tiong Kun, membikin si iblis harus menghindar dengan suatu lompatan yang tinggi dan jauh lalu tubuhnya hinggap di atas dahan pohon, untuk dari tempatnya itu dan menyerang Tan Hui Beng yang sedang bergerak hendak menyusul, menyerang memakai dua batang pisau terbang. Pemuda Tan Hui Beng berhasil menangkis kedua pisau terbang yang mengarah dirinya, dan pemuda ini pun berhasil hinggap di atas dahan pohon bekas tempat si iblis penyebar maut tadi hinggap, sementara si iblis telah lompat lagi mendekati laki-laki muda yang bersenjata golok dan yang sedang bertempur di sisi Fang Lan Ing, yang waktu itu sebenarnya sedang diketung oleh sejumlah teman-temannya si iblis penyebar maut. Sebuah tendangan geledek disiapkan untuk laki-laki muda bersenjata golok itu, namun laki-laki muda itu tertawa ketika mengetahui si iblis penyebar maut mendekati. Laki-laki muda bersenjata golok itu tidak berusaha menghindar dari tendangan si iblis penyebar maut, sebaliknya goloknya dia siapkan untuk menabas kaki si iblis penyebar maut dengan jurus golok sakti menambas hantu. Si iblis penyebar maut menjadi terkejut karena yakin bahaya yang mengancam, sedangkan dia tidak berdaya menghentikan gerak tubuhnya yang sedang meluncur dengan amat pesatnya. Untung baginya bahwa saat itu dua orang temannya menerkam laki-laki muda itu, membuat laki-laki muda itu harus lompat menyamping menghindar dari terkaman kedua orang tadi, sekaligus menghindar dari tendangan si iblis penyebar maut yang pada ujung sepatunya terdapat metap pisau mengandung bisa racun. Tetapi si iblis penyebar maut yang telah ditolong oleh kedua temannya itu sebaliknya telah membinasakan salah seorang dari mereka, sebab tendangan si iblis yang tak dapat dibatalkan telah mendapat sasaran pada seorang temannya yang menggantikan tempat laki-laki bersenjata golok tadi. Si iblis penyebar maut segera perdengarkan pekik suaranya. Pekik marah dan pekik penasaran. Sesudah itu dia bukan menyerang laki-laki bersenjata golok tadi, sebaliknya dia kabur ke arah markasnya yang masih tetap kelihatan api berkobar. Ong Tiong Kun penasaran dan cepat-cepat mengejar, tetapi tiba-tiba dia sudah dihadang oleh seorang pemuda yang ternyata adalah si tangan geledek Li Tian Pa. Si tangan geledek Li Tian Pa tidak hanya menghadang, dia bahkan menyerang memakai kaki kirinya yang menendang, tetapi waktu dilihatnya Ong Tiong Kun berhasil menghindar dengan lompat memisah diri, maka pedangnya bergerak menikam dengan suatu tikaman maut. Li Heng, tahan seru Ong Tiong Kun sambil dia perkenalkan diri, menganggap si tangan geledek tidak melihat dia karena cuaca yang remang-remang, tetapi si tangan geledek Li Tian Pa terus menikam, memaksa Ong Tiong Kun harus menangkis memakai pedangnya, menangkis bahkan menempel pedang mereka agar ada kesempatan untuk dia bicara, tetapi Li Tian Pa telah mendahului memaki. Pengkhianat, kau bekerja pada intai Piao Kiok, tetapi kau memihak orang-orang He Liyong Pang tanpa menghiraukan majikanmu yang tewas penasaran. Sehabis memaki maka tangan kiri Li Tian Pa memukul, cepat dan dasyat bagaikan geledek, namun Ong Tiong Kun sempat melompat mundur dan berteriak. Li Heng, dengarkan penjelasanku. Siapa kesudian mendengarkan obrolan kamu Li Tian Pa ikut berteriak dan mengulang serangannya dengan sebuah tikaman pedang. Tetapi Ong Tiong Kun tidak melakukan perlawanan sebaliknya dia lari ke arah markas si iblis penyebar maut. Pun Lui Chiu Li Tian pamarah dan penasaran, segera dia melakukan pengejaran dengan pedang tetap siap di tangan. Tetapi belum jauh langkah kakinya, seseorang telah menghadang dan seseorang itu adalah laki-laki muda yang bersenjata golok tadi. Li Heng Tue, jangan kejar dia, tetapi. Agaknya telah terjadi salah paham antara kalian. Dia adalah calon menantunya ketua Hek Liyong Pang. Akanku jelaskan persoalannya nanti, tetapi sekarang marilah kita ikut mengejar si iblis penyebar maut. Si tangan geledek Li Tian Pa terpaksa menurut. Dia ikut berlari-lari sebab laki-laki muda yang bersenjata golok itu sudah mendahului lari. Di saat berikutnya mereka berdua hentikan lari mereka, karena di hadapan mereka membentang pertempuran yang kacau balau antara orang-orang yang memakai pakaian serbah hitam serta tutup muka dengan secari kain yang sama warnanya, melawan kelompok pemuda-pemuda desa yang ternyata adalah menjadi murid-muridnya laki-laki muda yang bersenjata golok, sebab ternyata laki-laki muda itu adalah Tuato Go Bun Heng. Pun Lui Chi Uli Tian Pa yang memang sudah kenal dengan si golok maut Go Bun Heng, maka dia segera memasuki kancah pertempuran mengamuk di kalangan orang-orang yang berseragam serbah hitam itu, yang memang dia ketahui sebagai orang-orang dari persekutuan yang pernah merampas kereta piau yang dia lindungi. Di lain tempat yang terpisah dari tempat pertempuran si tangan geledek Lui Tian Pa, ternyata si iblis penyebar maut telah berhasil dikejar oleh Tan Hui Beng berdua Ong Intian, sehingga terpaksa si iblis harus melakukan pertempuran melawan dua laki-laki muda yang terus mencari jejak dia tanpa kenal bosan dan tanpa kenal lelah. Apabila menuruti naf sumarahnya sudah pasti si iblis penyebar maut hendak tempur dan binasakan kedua pemuda itu yang selalu mengejar. Tetapi saat itu dia sedang merasa cemas melihat markas kegiatannya yang sedang diamuk api. Dengan suatu lompatan si iblis penyebar maut menendang Ong Intian, sementara cambuknya bergerak mencari sasaran padatan Hui Beng. Ong Intian lompat menyamping dari tendangan si iblis penyebar maut, juga Tan Hui Beng lompat berkelit sebab dia tak mau menangkis memakai pedangnya. Dan kesempatan itu justru digunakan si iblis penyebar maut untuk kabur meninggalkan kedua lawannya. Si iblis penyebar maut terus lari tanpa menghiraukan kedua musuhnya yang terus mengejar. Tetapi tiba-tiba ia terkejut ketika Ong Tiong Kun memegat bahkan langsung melakukan penyerangan, sehingga sekali lagi si iblis penyebar maut dilibat dalam pertempuran melawan musuhnya. Sementara itu Ong Intian lalu mengeluarkan paku Tok Liong Teng yang melibat lehernya, dan secara tiba-tiba dia menimpuk mengarah si iblis penyebar maut. Si iblis penyebar maut yang sedang memusatkan perhatiannya kepada Ong Tiong Kun, tidak menduga bahwa dia akan diserang memakai senjata gelap, dari itu sia-sia si iblis berusaha hendak menghindar dari serangan Ong Intian, sebab meskipun dia telah miringkan kepalanya, namun paku Tok Liong Teng itu sempat merobek pipinya sampai mengeluarkan darah. Untung bagi si iblis penyebar maut bahwa paku naga beracun itu sudah hilang hasiatnya dari bisa racun, sebab sudah bekas digunakan dan sudah dicuci oleh Ong L. Intian, sehingga luka di muka si iblis hanya merupakan suatu luka ringan belaka. Dengan geram si iblis penyebar maut mengawasi Ong Intian yang sedang mendukati, lalu si iblis penyebar maut mengerahkan tenaga Eng Jiao Kang, tenaga Cakarelang, karena dia belum merasa puas apabila dia tidak membunuh pemuda yang telah melukai dirinya. Tetapi Tan Hui Beng telah mendahulukan Ong Intian. Pemuda dari Tian San Pei ini menarik lengan Ong Intian menyisi, setelah itu dia memasang kuda-kuda, mengerahkan tenaga Tian San Ye Usin Chiang atau tenaga sakti dari gunung Tian San dengan suatu terkaman Toat Beng Sim menyerang Tan Hui Beng, menyerang dengan sepasang tangan bagaikan Cakarelang sedangkan Tan Hui Beng juga bergerak lompat tinggi untuk menyambuti tenaga lawan, sekaligus berupa serangan. Sebagai akibat dari benturan tenaga dalam mereka, maka tubuh Tan Hui Beng terlempar balik dan terjatuh duduk, sedangkan si iblis penyebar maut juga terlempar balik dan jatuh terguling, dan jatuhnya si iblis penyebar maut justru tepat di dekat Tong Tiongkun yang lalu menendang. Sehingga tubuh si iblis penyebar maut terguling ke lain arah sampai mendekati tepi jurang yang curam. Ong Intian bergerak cepat mendekati dan berlutut di sisi Tan Hui Beng, tetapi waktu dia melihat keadaan si iblis penyebar maut yang kena ditendang terguling oleh Ong Tiongkun, maka Ong Intian melontarkan pedangnya, dan pedang itu berhasil membenam di pundak si iblis penyebar maut selagi dia sedang berusaha berdiri. Tubuh si iblis penyebar maut kelihatan sempoyongan sebelah tangannya kelihatan meraih hendak mencabut pedang yang membenam di pundaknya, lalu tiba-tiba tubuhnya tergelincir jatuh langsung ke dalam jurang dengan perdengarkan pekek suara yang menyeramkan. Ong Tiongkun berdua Ong Intian mendekati tepi jurang untuk melihat. Jauh di dasar jurang yang lebat, hanya secara samar mereka melihat tubuh si iblis penyebar maut yang tergantung di sebuah pohon dengan leher terjepit di antara dua pohon. Sesaat kemudian datang Fang Lan Ing yang dikawal oleh Tua Togo Bun Heng serta pun Lui Chiu Li Tianpa dan seorang laki-laki muda lain yang belum dikenal oleh Ong Tiongkun. Mereka ikut melihat tubuh si iblis penyebar maut yang tewas di dalam jurang, sampai kemudian Fang Lan Ing mendekati dan memegang sebelah lengan Ong Tiongkun sambil dia perkenalkan Ong Tiongkun dengan Tua Togo Bun Heng serta temannya yang ternyata adalah si pendekar tanpa bayangan Kue E. Su Liang. Kue E. Su Liang melakukan perjalanan seorang diri untuk melakukan penyelidikan tentang hilangnya anaknya, tetapi perjalanannya jauh ke sebelah utara itu ternyata telah menuntun dia sampai dia bertemu dengan si golok maut Gou Bun Heng. Di saat Gou Bun Heng sedang menerima kunjungan dari si tangan geledek Lui Tianpa yang sedang mencari jejak si iblis penyebar maut, sehingga turut Kue E. Su Liang menggabungkan diri sampai akhirnya mereka bertemu Ong Tiongkun bertiga dengan Tan Hui Beng dan Ong Heng Tian yang sedang bertempur melawan rombongannya si iblis penyebar maut. Sementara itu Ong Tiongkun bersenyum puas, sedangkan di dalam hati dia berkata, Hadiah perkawinan untuk kita adalah tuasnya si iblis penyebar maut. Tepat pada hari perayaan ulang tahunit Chi Sian Fang Bun Leong yang menjadi ketua persekutuan Hek Leong Pang, maka dilangsungkan pesta pernikahan antara Ong Tiongkun dengan Fang Lan Ing sudah tentu sangat meriah suasana pesta ganda itu. Sangat banyak para tamu yang datang, umumnya orang-orang dari kalangan rimba persilatan, tokoh-tokoh dari berbagai aliran atau golongan bahkan para petapa dan pendeta ikut hadir. Di antara rekan-rekan yang pernah ikut mengganyang markas si iblis penyebar maut, hanyapun Lui Chi Uli Tian Pa yang tidak hadir karena katanya dia harus menyelesaikan urusan intai Piao Kiok yang habis dibakar sebagai korban keganasan si iblis penyebar maut. Tiga hari tiga malam Ong Tiongkun berada di dalam rangkulan istrinya di dalam markas Hek Leong Pang, dan di hari keempat dia pamitan dari mertuanya dengan mengajak istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya dan melakukan perjalanan bulan madu. Ketika pasangan pengantin baru ini tiba di pos penjagaan, sebuah kereta kuda yang mewah sudah siap menunggu untuk mengangkut perjalanan mereka. Seorang sais membuka pintu kereta dan mempersilahkan pasangan pengantin baru itu naik, dan sesudah pintu kereta ditutup lagi maka sais itu naik ke tempatnya di bagian atas, lalu meluncurlah kereta berkuda yang mewah itu. Wajah muka Fang Lan Ing sangat cerah penuh ria, menambah kecantikannya di pagi hari itu. Dengan sangat mesra Ong Tiongkun merangkul sambil mereka menikmati keindahan di sepanjang perjalanan, karena jendela kereta sengaja mereka buka agar dapat mereka mengawasi keindahan sepanjang perjalanan itu. Ketika mereka sedang melintasi daerah pegunungan yang sunyi, tiba-tiba sais menghentikan jalannya kereta untuk memperbaiki tali kendali pada kuda yang menarik kereta itu. Ong Tiongkun ikut turun dan ikut memperbaiki, membantu mengikat rat-rat, sementara Fang Lan Ing tetap duduk di dalam kereta sampai kemudian dia mengeluarkan bagian kepalanya, untuk mengajak Ong Tiongkun bicara. Masih lamakah kalian bekerja demikian Fang Lan Ing menanya, maksudnya dia hendak ikut turun untuk melepas lelah? Tidak, hanya sebentar lagi, sahut Ong Tiongkun, dan bertepatan pada waktu sudah menyelesaikan perkataannya, maka sebuah kereta kuda lain meluncur melewati tempat mereka, mengambil arah yang sama hendak menuju ke kota Intai. Ong Tiongkun mengawasi dan sempat dia melihat penumpang dari kereta kuda itu dan penumpang itu terdiri dari dua orang, yakni seorang berupa laki-laki setengah baya, berpakaian sebagai seorang hartawan dengan sebelah lengan dibalut dan bergantung pada pundaknya dan laki-laki itu ternyata si hartawan Cio Eng Leong sedangkan yang duduk di sisinya sambil perlihatkan senyum iblis, adalah Li Hang Kiao yang mukanya memakai pupur tebal. Sejenak Ong Tiongkun terdiam sesudah mengusap muka dan sepasang matanya memakai sebelah tangannya, menganggap bahwa tadi salah melihat. Setelah itu dia mendekati tempat Fang Lan Ing, dan pada detik itu dia menjadi sangat terkejut sampai dia tak mampu bergerak atau mengeluarkan suara. Dilihatnya kepala Fang Lan Ing terkulai bersandar pada jendela kereta. Sepasang matanya terbuka membentang tanpa perlihatkan sinar kehidupan, lalu pada loher sebelah kiri dan kanan, juga pada bagian pelipis dan dekat tenggorokan, kelihatan terdapat bintik-bintik darah hitam, karena ternyata Fang Lan Ing telah tewas terkena serangan jarum-jarum hektok ciam yang mengandung bisa racun yang sangat dasyat. Dengan langkah kaki Lung Lai kemudian Ong Tiongkun membuka pintu kereta sambil dia menjaga agar tubuh Fang Lan Ing tidak terjatuh, setelah itu dia naik dan duduk di sisi Fang Lan Ing, sambil dia merangkul dan memperbaiki letak duduk almarhum istrinya. Lan Ing sayang, dia membisik perlahan, namun dia pererat rangkulannya. Ketika Saiz telah duduk lagi di tempatnya dan hendak meneruskan perjalanan, maka Ong Tiongkun menjaga. Kita tidak jadi terus, kita kembali ke teluk Hekliu. Ong, Saiz kereta itu masih tidak mengetahui dengan peristiwa yang sedang terjadi, dia merasa heran tetapi dia patuh memutar arah perjalanan kereta. Sebaliknya, di sebuah rumah penginapan kecil di kota Intai, si iblis penyebar maut merangkul lihang kyao dengan sebelah lengannya, lalu dia tertawa tak hentinya dan dia berkata, ha 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 seribu kali orang-orang berusaha memusnahkan aku, seribu kali orang-orang menganggap aku telah mati, tetapi di suatu saat orang akan menemukan aku dalam wujud dan muka seribu. ha ha ha, tamat.